Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi di Serunya Belajar Belajar bareng Pak Andri Mari kita lanjutkan pembahasan Untuk TPM ASPD Kota Yogyakarta Tahap 2 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Yang Paket A Kita akan membahas nomor 11 sampai 20 Mari belajar bersama Nomor 11 kita dapat infografik lagi Memang mungkin di Model TPM kali ini banyak Banyak infografik Mungkin Kota Yogyakarta memang Mempersiap proseswanya itu siap dengan segala bentuk Tekst ya baik sebuah tulisan Maupun gambar Nomor 11 adalah komentar yang sesuai Komentar Triknya adalah mencari yang logis Dan positif Kita baca opsi-opsi yang ada sebelum kita Lihat ke dalam infografiknya Anak yang susah diri sebaiknya dibawa Ke psikiater Orang tua sebaiknya Mengelarang anaknya bergaul dengan anak yang nakal Enggak Yang B jelas salah Apabila menemukan anak yang dengan korban Kiri korban bullying segera ambil rindakan Bagus banget Ilustrasi gambar tidak sesuai dengan informasi Enggak Karena ini tentang bullying dan tidak sesuai Gambarnya ya Sekilas Berarti jawabannya antara A dan C Tapi komentar yang lebih bijak Adalah komentar yang C Maka jawaban yang lebih tepat adalah yang C Oke nomor 12 Situasi yang kemungkinan muncul Prediksi situasi Caranya sama ya Kita lihat opsi Atau pernyataan yang bernilai logis dan positif Oke kita baca dulu pernyataannya Masyarakat akan selektif dalam memilih makanan korena Karena belum semua bersertifikasi halal Oke logis dan positif Masyarakat hanya membeli makanan korea Yang sudah terjamin keasliannya Bisa jadi Masyarakat yang akan membeli makanan korea Dengan harga murah Dapat berkunjung ke korea Enggak Ini jelas gak murah ya Beli makanan yang murah Tapi ke korea Itu jelas gak logis Nomor 3 ya Masyarakat akan membeli makanan korea Dalam bentuk kemasan atau frozen food Karena harganya lebih murah Nah ini lebih masuk akal ya Nah berarti ini ada dua pertentangan ya Antara pernyataan 1 dan 2 Itu lebih kuat pernyataan 1 Pernyataan 3 dan 4 Lebih kuat ke pernyataan 4 Maka jawabannya 1 dan 4 Oke kita gak perlu baca teks ya Untuk situasi Yang muncul Nomor 13 Makna ungkapan demam panggung Makna ungkapan itu Pasti bukan makna sebenarnya ya Kalau sebenarnya ini gampang Demam panggung itu Udah identif banget dengan grogi gitu Cara kasat mata kita udah paham ya Tapi coba deh Kita lihat ke dalam teksnya dulu ya Oke Pak guru sebelum Nah Tips yang diberikan pak guru Cara mengatasi demam panggung Betul-betul terbiti ya Berarti memang grogi ya Nomor 14 Pernyataan yang sesuai Nah ini salah satu teks Gimana kita harus membaca Keseluruhan teks ya Soal yang harus kita membaca Keseluruhan teks Oke Kita baca pernyataannya terlebih dahulu Kita harus taat kepada ibu Karena orang satu-satunya Yang paling kita sayang Gak juga sih Kan gak ada satu-satunya Kan kita sayang kepada Orang banyak gak cuma ibu Yang nomor satu berarti Kemungkinan salah ya Berarti jawabannya tinggal Dua, tiga Atau tiga, empat Di sini udah ada Yang sama nomor tiga Berarti kita tinggal Baca pernyataan dua Dan pernyataan empat Kita harus selalu Berbuat baik kepada ibu Karena ibu bekerja keras Demi keluarga Masuk akal Nomor empat Kita harus membahagiakan ibu Kalau kita sudah hidup susah Enggak ya Dari penyataan yang ada aja Jelas jawabannya adalah Dua dan tiga Karena kita membahagiakan ibu Tuh gak harus menunggu susah Nomor lima belas Peristiwa yang sesuai dengan Kutipan fabel Ini juga kita harus membaca Keseruan teks Tapi kemudian kita bisa Pakai logika-logika aja dulu ya Oke Peristiwanya Setiap binatang bahagia Saat turun hudan Hujan Bisa aja Meskipun gak semua ya Hujan membuat semut Sulit berkakit Nah ini Nomor satu dan dua aja Udah bertantangan Berarti Kemungkinan yang Nomor satu ini salah ya Karena kan Hujan membuat semut Perlui beraktifitas Logis sih Semut kan di bawah tanah ya Kita belum baca teks ya Semut di bawah tanah Kalau hujan juga Dia akan kesulitan beraktifitas Berarti Yang ada duanya jawabannya Satu dua atau dua empat Ya berarti ya Dua dan empat Karena nomor satu udah salah Tapi kita baca dulu Bintang-bintang selalu baik hati Dan tidak suka mengajak Binatang selalu baik hati Enggak Enggak semua binatang Sama kayak di kehidupan manusia ya Fabel itu juga mempunyai Sifat-sifat seperti manusia Ada yang baik Ada yang kurang baik Berarti jawabannya Memang dua dan empat Kata mengajak semua Cara berarti ya Bisa jadi Oke Tapi secara logika Jawabannya memang Bukan yang nomor tiga Dan bukan nomor satu Makanya jawabannya yang C Oke Nomor enam belas Cara pengarah Menggambarkan watak kancil Ya ini berarti Kita fokus ke kancilnya dulu Wahai kancil Jawablah dengan jujur Apakah mulutku bau Tanya sang raja Kancil memang mencium Bau yang tidak sedap Dari mulutnya raja Namun ia bimbang Jika menjawab dengan jujur Pasti akan membuat Raja murka Tidak beberapa Kemudian ia mendapatkan Sebuah ide Oke Dia mendapatkan Sebuah ide Berarti kancil ini Digambarkan cerdas Melalui jalan pikirannya Maaf raja Kebetulan hari ini Hidup saya sedang tersumbat Oke Saya raja tertawa Dari jawaban kancil Tidak jadi marah Kancil kamu memang Sangat certit Nah ini dikatakan oleh Tokoh raja Berarti melalui Dialog antar tokoh Jawabannya yang Jalan pikiran Dan dialog antar tokoh Nomor tujuh belas Latar kutipan Cerita inspiratif Latar itu Bisa tempat Bisa waktu Bisa suasana Kalau dari opsi yang ada Kita dapat waktu Dan tempat Oke Ainun Gadis manis dan jadas Berasal dari keluarga sederhana Penghasilan ayahnya Pas puasan Membuat Ainun Berpikir keras Bagaimana cara Ia bisa membeli Tas sekolah baru Yang diindikan Ia menyisikan uang Sakul yang ditabung Ainun Relatidak jajan Sebulan Demi tas dambaan Biar tabungan ayam Ainun merapikan Yang melambatkan uang Sesuai besar Alhamdulillah Semoga belum naik Katanya Uang itu dimasukkan Dalam tas plastik Dengan hati-hati Disilipkan Bawa tempat tidur Ia segera tidur Ditemani bulan Berarti Settingnya malam hari Kalau malam hari Jawabannya jelas B Karena yang lain Tidak ada malam Tidak perlu Setting tempatnya Tidur bisa Dimana aja Sudut pandang Sudut pandang Kita lihat Apakah di dalam Teks ini Ada tanda pekstik Ganda atau tidak Kalau tidak Kita diuntungkan Sekarang langkah selanjutnya Kita akan mencari Apakah ada kata aku Atau saya Di dalam teks itu Kalau tidak ada Berarti jawabannya Orang ketiga Entah serbat tahu Atau terbatas Mari kita buktikan Emma, Ais, Ara, Dan Agil Ingin membuat kejutan Untuk Abah Persiapan pun diadakan Emma ingin berangkat Ke pasar sendiri Sebenarnya mereka bisa Merencanakan makan Bersama pagi hari Tapi Enak hati Jika mengganggu Abah Yang tidur Cukup telah Sejak keluar rumah Abah tak pernah berhenti Bekerja Abah memang sangat Dikenal di desa Karena kebaikannya Emma Sangat bangga Dengan Abahnya Nah Kebanggaan Emma ini Tidak ditunjukkan Secara deskripsi Yang lebih rinci Berarti jawabannya Dia serbat tahu Karena Penulis itu Langsung ngerti Kalau Emma bangga Padahal Belum tentu juga Emma bangga Kan tidak dideskripsikan Secara detail Hai nomor Sembilan belas Makna simbol Menancapkan Kuku-kukunya Kita lihat Ada di mana Kah Yowen di sini Kunto masih termenung Memandang Hamparan sawah Di depannya Pikirannya melayang Kemasa tujuh tahun Yang lalu Saat ayahnya Masih menancapkan Kuku-kukunya Di desa ini Ayahnya Semua terasa mudah Apapun yang diinginkan Ayah akan menuruti Bahkan penduduk desa Tak ada yang berani Membantau ucapannya Berarti Dia menguasai Karena kan Dia menancap Kuku-kuku Dan warga desa Tidak ada yang berani Berarti menguasai Tempat itu Nomor 20 Amanat Amanat itu adalah Pesan Yang bisa Kita dapatkan Dari teks Kalau Fabel Atau cerita Dari tokoh-tokohnya Kita baca Amanatnya dulu Belajar sangat Diperlukan Untuk masa depan kita Itu gak harus Baca teks ini juga Kita ngerti Berbaktilah Kewada orang tua Sehingga akan Mendapat kemudahan Oke Taatilah nasihat Ibu agar tidak Dimarahi Enggak Nasihat itu Bukan karena Biar tidak dimarahi Atau enggak Jadi nomor 3 ini Jelas salah Berarti jawabannya Bukan A atau C Kita tinggal sisa Jawaban B Dan D B ini 1 4 D ini 2 4 Ada kesamaan Di nomor 4 Berarti pandailah Mempreditas Memperkejakan Lebih penting Nah ini Sudah jelas ya Sekarang kita tinggal Buktikan apakah Teks ini Berkaitan dengan Belajar sangat Diperlukan Atau Berbakti kepada Orang tua Oke Kita lihat Tera tolong Bantu ibu Menyiapkan makanan Malam untuk nenek Makan malam untuk nenek Ibu sih Nyuruh-nyuruh terus Tera mau belajar Keburu malam Sebentar Tera Ibu mau menolong nenek Yang sakit Karena perlu bantuan kita Tera lain kali Jangan begitu ya Siapa tahu Suatu saat kita juga Menurukan bantuan Seperti nenek Sesibu apapun Kamu harus dapat Menolong orang lain Yang memerlukan bantuan Oke Berarti Dia berbakti Kepada orang tua Agar mendapatkan Kemudahan Tera dapat Menjaga semuanya Berarti Jawabannya adalah Dua dan Empat Karena yang nomor Empat sudah pasti Betul Jawabannya yang D Nah bagaimana Gampang kan Jika kamu merasa Video ini bermanfaat Silahkan bagikan Ke teman-temanmu Jika kamu ingin Belajar bersama Pak Andrian Dan teman-teman Yang lain Seperjuangan Kalian menghadapi ISPD Silahkan bergabung Ke grup telegram Yang ada di deskripsi Di sana kita bisa Diskusi Semua mata pelajaran Ya Di dalam bahasa Indonesia Jadi Mari belajar bersama Dan sukseskan ISPD tahun ini Sampai jumpa Dan Nantikan video Selanjutnya